Bro, ada WA dari Intan Ada WA dari Bibi Panggilan suara dari Intan Panggilan suara dari Intan Panggilan suara dari Bibi Panggilan suara dari Bibi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video ini saya akan berbagi tutorial Cara mudah merubah notifikasi Whatsapp semau kalian Dengan mudah dan praktis Tanpa harus login ke situs tertentu Oke, tanpa basa-basi lagi Mari ke videonya Check this out Oke, pertama kalian harus mendownload aplikasi TTS Atau Text2Speak Yang bisa kalian dapatkan di Playstore Tinggal kalian buka Playstore Masuk ke kolom pencarian Tinggal kalian cari Text2Speak Nah, kalian pilih yang dari TK Solutions Ini tuh ukurannya 2,6 MB guys Setelah terdownload Kalian buka TTS-nya Lalu setelah terbuka Kalian masukkan kata-kata yang mau kalian jadikan Nada notifikasi atau nada panggilan suara Oke, setelah itu kalian coba dengarkan terlebih dahulu Bro, ada WA dari Intan Oke, nah bedanya dengan situs Botika Kalian gak bisa mengatur speed audionya guys Kalau disini kalian bisa atur mau lambat ataupun cepat Dan pitch-nya bisa kalian atur Bro, ada WA dari Intan Nah, ingin lebih cepat bisa Bro, ada WA dari Intan Pitch-nya mau diturunkan bisa Jadi laki-laki Bro, ada WA dari Intan Nah, jika dirasa suaranya lebih cocok suara perempuan Kalian tinggal naikkan pitch-nya Dan kalian turunkan speed-nya guys Agar tidak terlalu cepat Bro, ada WA dari Intan Oke, setelah seperti ini Kalian klik titik 3 di pojok kanan atas Lalu kalian pilih save to web file Dan disini sudah tersimpan audionya guys Tinggal kalian masuk ke file manager Masuk ke memory internal Dan disini ada folder TTS Coba kalian dengarkan terlebih dahulu Bro, ada WA dari Intan Nah, setelah seperti ini Saya menyarankan kepada kalian Untuk merubah nama dari filenya guys Kita rubah namanya Kita masukkan pagar terlebih dahulu Lalu masukkan Nah, setelah seperti ini Kalian buat folder media Karena saya sudah membuatnya Jadi tinggal dibuka Dan di dalam folder media Kalian harus membuat dua folder lagi Yang pertama notification Yang kedua ringtones Jadi, si TTS ini Kita pindahkan ke media Lalu notification Oke Setelah dipindahkan Kita lihat disini Nah Bisa dilihat seperti ini Ada WA dari Intan Yang paling atas Setelah seperti ini Kalian masuk ke WhatsApp Pilih kontak yang mau kalian Beri notifikasi khusus Contohnya kontak teman saya Yang namanya Intan Kalian pilih notifikasi khusus Nah, kalian pilih gunakan notifikasi khusus Pilih nada notifikasi pesan Suara dan getaran Jika tidak ada di barisan nada ini Kalian pilih dari file Nah, kenapa saya menyarankan Untuk merubah namanya Dengan tanda tagar di depan Nah, agar memudahkan seperti ini Jadi, otomatis namanya ada di barisan atas Nah, kita pilih audio yang kita beri nama Ada WA dari Intan Oke, kita pilih nada yang ini Nah, untuk merubah nada dering Langkahnya sama seperti tahapan di awal Jadi, kalian masukkan kata-kata yang mau kalian Rubah menjadi file audio Atau file nada Nah, berhubung saya sudah membuatnya Jadi, kalian pilih nada dering Dan pilih dari file Nah, pilih panggilan suara dari Intan Panggilan suara dari Intan Kita pilih yang ini Kita kembali Dan hasilnya seperti ini Bro, ada WA dari Intan Panggilan suara dari Intan Panggilan suara dari Intan Gimana? Cukup mudah bukan? Nah, semoga tutorial yang saya berikan Dapat bermanfaat untuk kalian semua Dan terima kasih untuk kalian semua Yang sudah menonton sampai akhir Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Agar kalian gak ketinggalan Apabila ada video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye